Let's go. Yep, ini dia. Langsung let's go. Kita merujuk ke Land of Dawn-nya. Di mana ternyata kali ini bakal diamankan oleh Rare Six Granger-nya. Jadi tidak akan melihat adanya Pak Ito menjadi jungler. Tapi selain mid lane-nya sudah mulai dicicil-cicil pergerakannya. Saling tukar jual beri serangan saja. Memang masih di bawah menit kelima. Jadi masih mengumpulkan pundi-pundi gold dari kedua belah timnya Pak Pulung. Iya, benar sekali. One di bagian tengah. Dengan adanya Matilda yang dia gunakan hampir saja bisa menjadi first block. Tapi Rainbow memaksakan keadaan dengan adanya satu flicker. Tetap mengambil resiko dan Rainbow pun selamat untuk kali ini. Karena tidak ada penjagaan di bagian tengah. Versinya di atas sana masih melakukan farmingan. Ada satu flameshot ditembakkan. R.E.K.T-nya bersembunyi dalam rumputan. Kayaknya terus-terusan menjaga untuk Brunch. Karena di early seperti ini Brunch akan sangat-sangat sulit sekali memberikan damage karena player lawan. Iya, bakal sulit. Jadi bakal ditarik ulur aja. Tapi sementara itu lihat bagaimana battle-nya mencoba untuk melakukan aksi gangguan. Terhadap jungle yang dimiliki oleh Evo's Legends. Di sisi lain, One mencoba untuk mencicil keberadaan dari Rainbow-nya. Tapi kali ini sudah ada Brunch dan juga Kayyeye di sisi top lane. Menunggu siapa yang akan menjadi targetnya. Siapa yang akan menjadi momentum untuk dimakan. Tapi Ripo tidak terkena siapapun ke arah Pakito maupun One. Sementara itu Rainbow masih bersisa sendirian. Di arah Midlane berusaha untuk menahan. Tapi Clover terkena gempuran oleh dua pemain dari Big Gatron Alpha. Nggak mau terlalu memaksakan juga nih dari sisi cloud-nya, Pak Pulung. Yap, benar sekali di bawah juga antara Anti-Made dan juga Ripo. Hei hei, hampir aja tertarik tadi dengan adik Ripo. Yang udah mengeluarkan bagaimana tombaknya. Tapi masih selamat untuk pergerakan dari Anti-Made. Sementara Anti-Made di bagian bawah bertemu lagi dengan Botel yang menggunakan Buxi. Ada Turtle yang udah mulai nongol juga. Versik udah set up posisi. Mereka semua udah mulai mendekat. Tapi di bagian tengah dari minimapnya coba kita lihat. Ada Yif yang perlahan tapi pasti Rainbow-nya juga ingin maju ke bagian depan. Versik-nya langsung memberikan satu Rhapsody. Walaupun peluruhnya belum berhasil untuk mengenai seluruhnya. Karena satu pergerakan dari Rainbow Flameshot ditembakkan juga. Mengenai langsung karena Ripo. Anti-Made yang masuk di bagian belakang. Dan Turtle-nya pun menjadi milik dari Buxi. Di mana pertempuran sekarang kembali pecah. Malah Versik-nya yang menjadi korban. Entah bagaimana ceritanya dia bisa masuk di dalam sebuah kotak catur. Dan juga King's Coil yang langsung dikeluarkan oleh player dari Biggeron Alpha, Talia. Iya, berhasil untuk ditumbangkan. Dan bahkan Biggeron Alpha di bawah menit kelima mereka sudah bisa mendapatkan dua. Objektif pick-off ke arah Evo's Legend. Dan kali ini mencoba untuk langsung dipaksakan aja di sisi top lane-nya. Hati-hati. Masih ada divine judgment. Dari KAYE ditunggu. Siapa yang akan menjadi target yang paling optimal untuk langsung ditarik. Dan dipanis tapi di sisi line battle. Masih bisa untuk mendapatkan Little Wanderer-nya. Klover berusaha untuk berotasi ke arah mid lane. Berusaha untuk regroup. Tapi udah pecah dari. Team fight-nya gak jadi mundur secara teratur dari kedua belah tim. Ya, benar sekali. Sementara timai udah mulai hadir di bagian tengah. Rainbow akan menjadi korbannya. Tapi satu pukulannya tadi gak berhasil untuk mengenai. Bahkan sekarang untuk void crystalnya langsung menaik. Karena anti-match. Ada satu efek slow yang dikeluarkan. Versiknya masih melakukan sebuah parimingat di bagian atas. Tapi KAYE udah mengintai dari kejauhan hampir aja. Atau mungkin aja. Dengan ada yang satu pelikan dan juga defense judgment. Itu bisa menarik langsung versik loh di bagian tengah. Pertempurannya kembali pecah. Udah di-warn di bagian belakang. Tapi Angelanya langsung aja meregang nyawa. Rainbow-nya seorang diri. Gak ada PK-an. Pertempuran terjadi di kedua arah. One-nya masih berusaha berjibang untuk kabur dari area yang langsung diserang oleh battle. Poin crystal dikeluarkan. Tapi Klopper pun kembali hadir untuk bisa memberikan PK-annya. Langsung menabrakkan diri ke arah baksiannya. Versik yang memberikan sebuah time-makan bener aja versik yang kali ini. Mendapatkan satu poin kill untuk dirinya, Talia. Satu poin kill berhasil didapatkan oleh Versik. Dan tapi lihat bagaimana di area bottom line. Kali ini Repo mencoba dipaksakan oleh adanya RRKT dan juga anti-match. Tapi mereka gak mau terlalu overcommit di sisi lain KAYE. Tadi kita melihat sempat adanya satu buah flick out yang pas banget momentumnya. Karena itu hampir saja satu kali peluru lagi dari Dead Sonata. Bisa menumbangkan nyawa dari seorang KAYE sementara. Turtle-nya kali ini mencoba untuk langsung aja diamankan. Dicicil tapi sudah ada Clover. Bersemerangan One memantau tapi gak dikontes. Itu dia revanchasmennya berhasil mendapatkan target utamanya One. Langsung dihilangkan dengan cepatnya. 0-2-1 itulah kayak dia yang langsung didapatkan oleh One untuk early game seperti ini loh. Dengan Mystery Shop yang udah dia bawa juga. Mungkin akan terbantu ya dari Mystery Shop yang dia bawa. Dengan adanya gol yang mungkin tertinggal. Tapi Versik di atas sana di area orange buff-nya. Hampir aja didapatkan oleh Battle. Ada KAYE. Walaupun tadi informasi dari Depan Jasmu udah mereka bisa ambil juga. Tapi tidak dengan satu roh kursa ini. Kamu udah langsung dimakan oleh player dari Bigotron Alpha. Evo's Legend di menit kelima. Sepertinya mereka masih dalam keadaan yang sangat-sangat tertekan. Dari Bigotron Alpha nih Om Wawa. Ya dimana mereka tidak boleh membiarkan Brunch untuk selalu farming di top lane. Iya benar sekali. Dan sekarang Flameshot-nya pun dari Clover. Berhak untuk mendapatkan satu point kill dari Brunch itu sendiri. Dan juga untuk anti-match besar dengan One. Mereka mencoba untuk melakukan sebuah invasi. Tapi reload malvasion langsung dibuka. Tapi digagalkan juga karena mereka udah keluar dari kotaknya. Tersebut berarti tidak akan ada damage. Ataupun efek immobilize yang bisa dihasilkan lagi di Thalia. Iya masih bisa untuk ditahan set-up lagi dari kedua belah tim Ripo. Menunggu akankah bisa untuk ditarik dengan ada satu buah Spear of Glory ke arah R.E.K.T-nya. Tapi masih terlalu jauh. Mencoba kali ini melihat aja dipantau dari battle. Ini juga mendapatkan satu buah lagi Little Wanderer. Yang mana R.E.K.T-nya. Genius One kali ini sudah dikantongi anti-match. Di sisi lain berusaha dicicil dengan adaya brush yang langsung nge-pop up dari sisi blazing duetnya. Tapi hanya untuk mempukul mundur aja belum berhasil. Untuk menumbangkan anti-match yang cukup tebal. R.E.K.T langsung diinisiasi defeat oleh battle. Dan bahkan berhasil untuk dihilangkan. One gak bisa lagi untuk menyelamatkan. Dan bahkan versiksenya harus mundur. Terus menara itu kali ini mencoba itu ditarik satu buahe Divine Judgment. Menjadi eksekutor yang cantik banget di sisi bottom lane. Papulo. Terjadi sebuah serangan dari dua arah secara sekaligus loh. Membuat pemain dari EVOS Legend cukup kebingungan. Ini mau ke lane mana yang akan kita kapar. Dan sekarang kita lihat aja EVOS Legend. Tiga playernya langsung mengarah ke bagian atas. Ada Ripoca yang akan menjadi korbannya. Karena sekarang udah langsung diberikan tembakan seperti itu. Sakit banget Rapsody-nya. Bahkan Densonata-nya satu peluru terakhir belum berhasil mengenai mereka. Berhasil untuk mendapatkan hero tersebut. Bahkan dengan satu Oktur turret yang berhasil mereka ambil. Mereka ambil bawa pulang. Gold-nya pun mereka dapatkan. Tapi tidak dengan hasil yang jauh lebih maksimal lagi. Kenapa? Karena tadi udah ada pergerakan dari Yif-nya nih Om Wawa. Yes. Dan juga untuk brush-nya. Sudah ada Demon Hunter Sword di tangan dia. Sementara lagi akan menuju Golden Stuff. Itu dia Golden Stuff. Item yang dibutuhkan untuk Cloud sendiri. Dan beran sekali ini dia akan jauh lebih leluasa. Untuk doakan gengkingan. Waduh. Waduh. Ini sakit banget sih. Udah malah membalaskan keadaan. Dan benar aja. One-nya berhasil mendapatkan satu poin kill. Dimana tadi mereka bertukar aja. Pak Kito-nya pun menjadi korban. Rainbow-nya ketahuan posisinya. Untungnya dia masih punya flik. Dimana dia langsung kabur daerah tersebut. Battle masuk di bagian belakang. Menabrakan diri. Ada versi yang memilih terjebak di bagian depan. One-nya ada di bagian belakang. Real World Manipulation dikeluarkan guna untuk memberikan backup-nya terhadap battle. Dengan adanya tiga player dari Evos Legend. Yang ada depan berada di depannya. Bisakah dia mempertahankan satu Outer Tarik ini? Dan sepertinya masih bisa. Karena sekarang Ripo udah kembali hadir. Udah mungkin akan memberikan sebuah backup. Dan benar aja mulai ditarik. Tapi masih bisa selamat versiknya. Mundur dengan Rondo. Dan mereka mendapatkan lagi satu Outer Tarik-nya Talia. Ya mendapatkan objektif demi objektif. FAP di sisi lain. Lihat bagaimana dari Clover yang mencoba untuk mengincar ke arah Brans-nya. Tetapi Brans-nya masih bisa untuk kembali lagi dengan Battle Mirror Image. Sementara itu Clover masih bisa mempertahankan satu buah objektif tarik-nya di sisi lain. Jangan lupa buat teman-teman vote game favorit kalian. Momentum-nya di Snap Video dan dapatkan skin special. Sementara itu Back to the Game. Sudah ada anti-match yang langsung dirasuki dengan adanya hard cut dari Angela. Dia keras banget dan mencoba untuk ditabrak aja dengan adanya. Satu buah Circle Eagle. Spear of Glory-nya berhasil mengenai ke arah Versix dan bahkan langsung ditubangkan. Anti-match kali ini musuh jauh buat untuk menjadi lini terdepannya Kings Calling. Juga langsung sudah di pop-up oleh Rimbo. Ripo menunggu siapa yang bakal ditarik dan repot. Nampaknya tidak mendapatkan target yang optimal dan harus set up kembali Pak Pulung. Ini Spear of Glory-nya bener-bener on point lho barusan yang dia dapatkan. Dari seluruh player yang ada tepat di depan dari Versix. Versix yang ditarik. Oke lanjut lagi. Langsung aja hampir aja tadi Spear of Glory-nya mengenai langsung karena Ripo. Untungnya Ripo masih dengan pergerakan yang cukup cepat. Turtle-nya akan menjadi milik again and again. Menjadi milik dari Battle. WON pun sekarang menjadi milik dari Brunch. Om Wawa. 8-4 sekarang poin. Bagaimana pertempurannya yang akan terjadi sekarang? Dan juga untuk defense judgment-nya. Kembali lagi menarik Matilda. Tapi WON yang berhasil selamat kah? Dimana sekarang dia meluangkan Cycling Eagle. Tidak ada damage yang benar-benar bisa berhasil diantarkan. Walaupun ada Vision Sonata tadi di bagian belakangnya. Flameshot juga ditembakkan. Terjadi lagi pertempuran di bagian tengah. Real World Manipulation again and again. Langsung dikeluarkan begitu aja. Walaupun untuk sekarang mereka masih berhasil mundur dari pemain E-Boss Legend. Om Wawa. Iya dari WGT-RN Alpha. Lihat bagaimana kombinasi mereka untuk melakukan teamfight. Tadi sangat-sangat luar biasa. Dimana ada Real World Manipulation. Dan juga ada King's Calling. Ataupun ada Spear of Glory. Untuk menarik lawannya masuk ke area dari Real World Manipulation juga. Dan buat teman-teman semuanya juga. Jangan lupa untuk saksikan pertandingan epic para legend. Dan kalian bisa ada chance untuk memenangkan skin. Dimana akan dilangsungkan besok ya. Besok di jam 11.30 waktu Indonesia Barat. Pak Bulung. Iyat langsung tuh ya. Besok tuh akan ada pertandingan epic dari para legend kita. Anti-match yang udah langsung dirasuki dengan ada Heart Guard dari Angela. Real World Manipulation terkena efek 15. Itu mula yang dilakukan oleh pemain E-Boss Legend di bagian bawah. Mereka mencoba untuk memirroring. Cuman udah ada King's Coil. Yang dimana itu gak bisa terlangsung terlalu maju dari beberapa player yang memiliki oleh E-Boss Legend. Karena untuk efek-efek dari skillnya pasti akan sangat-sangat diperhentikan. Tapi di atas sana. Ini bitter turret yang dimiliki E-Boss Legend pun berhasil diambil di tengah. Hampir aja mereka kehilangan satu outer turret yang ada di area senternya. Versik pun pergi di area tersebut. Tanpa berhasil untuk mengambil satu inner turret yang ada di bawah sana. Rugi lagi nih Om Muawa. Ya kerugian yang cukup besar sebenernya dengan hilangnya sebuah inhibitor. Dan kali ini juga inilah efek dari Witton Alpha. Ketika mereka punya min sitter adalah semua pemain mereka akan jauh lebih cepat lagi untuk menjadikan item-item mereka karena adanya tambahan bonus gold. yang diperoleh. Sehingga tinggal inisiasi dari E-Boss Legend yang harus berhati-hati. Karena key dengan kajanya dia. Di sini key-nya selalu bisa mendapatkan poin asis dengan melakukan satu buat divine judgment. Dan siapapun yang melompat ke bagian depan, kalau sampai juga ada Angela yang nge-follow up, bakal berbahaya banget karena bisa menjadi 1-for-1 untuk Gatoran Alpha. Kita lihat. Yes, dan kali ini lihat bagaimana dari kayaknya mencoba untuk menarik dengan ada satu buat divine judgment lagi. Tapi dia cukup sekarang. Will Wop, polosnya juga langsung saja di pop-up. Sudah hilang dari cover. Begitu pula dengan ada yang kaya juga Wan. Sementara kali ini masih pecah lagi T-Fight yang dipaksakan double kill. Berhasil dikantongi oleh cloud-nya. Dan battle akan menjadi incaran utama triple kill. Berhasil untuk diamankan. Lucky for money yang berat mencari ke arah suara versi. Tapi gak bisa. Gak mau terlalu memaksakan diri. Gak mau terlalu overcommit. Mereka lebih memilih untuk langsung datang S1. Outer tar di arah mint tanknya. Wow. Bisa dibilang kalah banget dari bagaimana fight yang udah dilakukan oleh Gatoran Alpha. Dan juga Evo's Legend barusan loh. Terlihat begitu tidak imbangnya. Bagaimana damage yang masuk. Belum lagi berans. Kalau sudah join fight. Ini menyakitkan sekali apa yang udah dikeluarkan dari blazing duitnya. Membuat kocar-kacir pemain Evo's Legend. Sekarang mereka udah punya load. Sekarang mereka udah siap untuk membabar habis bagaimana pertahanan. Tapi ini dia replay-nya Om Wawa. Di mana real world manipulation sekali lagi membuat permasalahan. Ketika ada real world manipulation. Pemain dari Evo's Legend. Bergerak berlalu bebas. Selain dari mana mencari satu target. Yang harus ditumbangkan pertama kali. Tapi ada si cloud. Cloud-nya di sini tidak terpegang sama sekali tadi. Dan bebas dari arah belakang loh. Untuk memberikan 1 bola blazing duit. Waduh. Tertarik lagi. Tertangkap lagi Pak Kito-nya. Anti-match-nya. Namun untuk lover kali ini memberanikan diri maju ke bagian depan. Memberikan efek kejutnya. Memberikan lompatannya. Tapi hanyalah mengantarkan nyawanya aja. Tersisa 3 player aja dari Evo's Legend. Bisa kebingungan Alpha untuk mendapatkan langsung kemenangan di game yang pertama ini. Karena mereka lengkap dengan 5 orangnya. Untuk versik sendiri udah langsung dimasukin dengan harga yang milikin oleh Esmeral. Ataupun dari Angelanya. Versiknya masih berhasil kabur. Untuk game-nya berhasil dilaparkan juga oleh One. Hanya saja Lore udah hadir di bagian atas. 3 player aja juga udah hancur. Ini akun juga menjadi kemenangan untuk Biggetron Alpha. Dimana mereka sangat-sangat unggul sekali dari sisi apapun. Dan juga dari best player aja begitu terbuka bebas. 1-0 Biggetron Alpha. 1-0 Biggetron Alpha berhasil mendapatkan game yang pertama. Dimana kalau misalnya kita bilang. Seperti kata om bawah.